selamat datang di channel reaksin jalanan welcome to my youtube channel selamat datang! oke teman-teman jadi seperti biasa kalau reaksi jalanan itu kita enggak akan yang namanya ngebahas hal-hal yang biasa-biasa aja kita akan ngebahas hal-hal yang brutal ya kan jadi teman-teman kalian mungkin ada di sini kalian aja nonton aja ya kan atau kalian share-share linknya jangan selalu share link bokep aja ya link-link video ini harus kalian share gitu atau teman kalian masuk kompilasi ya kan agak bangga sih mama bapak dia ya kan berserah anaknya jalanan kan oke langsung aja kita reaksi di video pertama ini dia adalah video dari Everindavan ya kan yang mana warga Everindavan ini selalu membuat hal-hal aneh ya kan Wah hai nah jadi di video yang kedua ini kita akan melihat video yang video dari crashnya antara dua gimana kalau kubilang itu cuman ya dua ras terkuat di bumi yaitu emak-emak dan emak-emak juga jadi mak-mak versus mak-mak ini jadi kedua emak-emak ini hampir laga kambing ya gimana videonya langsung kita lihat aja siapakah yang menang ya kan apakah yang pakai jilbab atau yang tidak pakai jilbab ya kan kita lihat aja videonya langsung guys nah kalau dari video yang kalian lihat tadi ya kan kira-kira menurut kalian itu siapa yang salah yang kalau kalian tulislah di bawah ya kalian tulislah di bawah komentar kalian tuh apa ya kan nanti pasti aku baca aku like aku kasih love like ya kan kurang baik aku coba aku ya kan oke langsung aja kita langsung ke video yang ketiga nah jadi di video ketiga nih temen-temen ada gimana kalau aku bilang ya sekumpulan bocil-bocil ya kan bocil-bocil balap liar ya kan emm kena bokeh malah sama warga kan karena kurasa orangnya juga ada gram ya jadi sekumpulan bocil-bocil balap liar dibubarin warga ya kan tapi dengan cara yang sangat barbar gitu kan jadi mungkin ini bisa memberikan damage jera untuk orang itu ya kan jadi nggak balapan liar lagi di jalanan gitu jadi balapnya dimana bang ya dimana kek gitu kan serah cuman jalan raya karena ganggu ya kan jadi kita langsung melihat videonya sekarang guys ya semoga depannya nggak ada lagi nama balap-balap liar kayak gitu ya karena udah pasti mengganggu dan memancing rasa amarah warga gitu kan yang tadi di rumah itu cuman makannya pake nasin gitu kan pulang kerja capek-capek dengan suara gas pengelpot yang bising yang murah itu ya kan jadi makin emosi langsung digas lah ya jangan salahkan mereka juga gitu kan oke kita langsung lanjut ke video yang keberapa ini keempat kah keempat kayaknya betul-betul yang keempat oke di video yang keempat ini masih ada hubungannya sama emak-emak ya kan jadi ada satu orang pemuda nggak satu orang sebenarnya beberapa pemuda lebih tepatnya gitu kan melakukan gimana ya emm tes tes drive atau tes ride atau set set gitu lah ya kan jadi setting-setting motor di jalan kosong tiba-tiba nggak tahu kenapa moturnya balik pas moturnya balik ada emak-emak lewat ya kan mau dihantem lah sama motor nih mak-emak itu Bang kayak gimana videonya kayak gini lah dem tengok la wah udah di enjay bisa gitu ya enjay kok bisa gitu ya bisa balik gitu ya ini masalahnya motor kena ke depan nih dari jalan lurus depan kan bisa balik ya hehehe Oke jadi video yang kelima nih ada berbau dengan unsur-unsur freestyle lah ya jadikan ada seorang abang-abang kan kayaknya keretanya bagus nih entah R25 kah R15 kah ya kan pokoknya dia nih standing lah ya kan mau dikomplek gitu terus motorenya gitu beserak ya nabrak dinding ya bisnis paling enggak tuh bengkel abang ya wuuu auto diputusin kayaknya tuh malam minggu jemputnya pakai R25 ya kan malam kamis jemputnya pakai Mio kan R25 nya mana bang ini deh bengkel adalah putusnya ya Oke yo teman-teman jadi ini video terakhir dan inilah sebuah video yang mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita semua kalau di jalanan itu terutama jalan raya berpersimpangan itu jangan sepele ya karena kita enggak tahu ada kendaraan di samping kanan kiri kita jadi tetap aja harus hati-hati enggak usah jalanan slow-mo video itu kalau kalian slow-mo video yang barusan ya itu tuh ada adegan yang itu ngilu serius ada yang patah tuh kayaknya tuh serius kubilang mendingan kalian hati-hati aja lah kalau jalan nggak usah banyak daya safety reading apalagi ini musim hujan jalanan itu pasti licin untuk kawasan merenda Aceh karena aku tahu subscriber aku ini banyak dari Aceh jadi jalanan licin hati-hati-hati